Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello para pecinta IT Nganisius dimanapun kalian berada Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Jumpa kembali di channel Nyush Artis Yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian Siapa lagi? Kalau bukan Ayu Tingti Sebelum kita lanjut ke topik pembahasan Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak tertinggal kabar-kabar terbaru dari channel ini Setiap harinya Dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman Ivan Gunawan dikenal sebagai presenter sekaligus desainer kondar di Indonesia Beberapa waktu lalu Igun sahapaan akrabnya sempat menyebut jika dirinya begitu mencintai Ayu Tingti Bahkan keduanya kerap diisukan menjalin hubungan yang serius Namun saat menjadi bintang tamu podcast Antoni Chorofi Ayu Tingti memastikan hubungannya dengan Ivan Gunawan tak lebih dari sahabat Sejak dulu Ibu Bilkis ini memastikan hanya sekedar bersahabat Dan tidak pernah menjalin hubungan yang lebih serius dengan Ibu Kalau hubungan yang lebih belum pernah Hanya sekedar teman sayang Aku pikir ngapain merusak persahabatan kita Tutur Ivan Gunawan Padahal kesumbar cintai Ayu Tingti Ivan Gunawan ternyata juga sempat ngaku sayang pada penyanyi cantik ini Hingga belum ada kata putus Selain dengan Ayu Tingti Ternyata Ivan Gunawan juga sempat menjalin kasih dengan penyanyi cantik Rosa Aku lebih memilih Rosa Jawab Ivan Gunawan mantap Saat diminta memilih antara sang mantan dengan Ayu Tingti Rosa sampai sekarang menghasilkan buat aku Kita bisa berbisnis bersama Kita bisa support bersama Sampung Ivan Gunawan Hubungan antara Rosa dengan Ivan Gunawan hingga kini masih sangat baik Padahal keduanya belum saling memutuskan hubungan percintaan yang dulu pernah ada Ikun Sampan Akrab Ivan Gunawan mengaku sempat menjalin hubungan jarak jauh dengan pelantung lagu Tegar saat di SMP di Musko Kaladu Padahal sesumbar cintai Ayu Tingti Ivan Gunawan ternyata juga sempat ngaku Kala itu ocah sahabat akrab Rosa bahkan disebut-sebut membuat ikun kasmaran Pada liburan kelas 2 SMP aku berkesempatan pulang ke Indonesia Di sebuah tempat di Jakarta aku berkenalan dengan gadis cantik bernama Rosa Kini siapapun tahu Rosa Si penyanyi tenar itu Rosa benar-benar membuat aku kasmaran Boleh dibilang dialah cinta pertamaku Kami jadian begitu saja Aku suka dia juga suka Namun karena keterbatasan waktu Kami pacaran jarak jauh Kepunakan perancang busana Aji Noto Negoro itu pun mengaku Belum pernah keluar kata putus di bibir keduanya Sebetulnya dengan Rosa sampai sekarang belum pernah ada kata putus Sebabnya begitu aku lulus SMP dan berkunjung ke Jakarta Aku tak punya akses untuk menghubungi dia Jadi putus komunikasi begitu saja Lanjut Igun Igun mengaku bisa kembali berjumpa dengan sang pacar Saat bekerja di tempat Aji Noto Negoro Dan bertemu dengan manajer Rosa Yakni Ina Lewat Ina lah Igun dan Rosa kembali bersua Meski keduanya terlihat janggung Dan Rosa kala itu telah memiliki pasangan Meski mengakui mencintai Ayu Ting Ting Ivan Gunawan pun ternyata juga sempat mengaku dirinya masih sayang dengan Rosa Aku masih sayang terhadap Rosa hingga sekarang Walaupun aku dan Rosa tak lagi memiliki rasa cinta Tapi yang ada rasa saling sayang Mungkin dengan begini hubunganku dan Rosa akan abadi Tutur Ivan Gunawan Ngakunya Ivan Gunawan mencintai Ayu Ting Ting Justru juga sesumbar masih sayang dengan penyanyi cantik Rosa Hingga sebut belum ada kata putus Bahkan Ivan Gunawan sempat mengatakan Aku suka dia juga suka Siapa sebenarnya yang dipilih Ivan Gunawan Ayu Ting Ting Ataukah Rosa Sip yang cantik Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya Terima kasih telah menonton